The Last Dance tampil menjadi salah satu film dokumenter olahraga terbaik sepanjang masa. Membahas tentang musim 1997-1998, Chicago Bulls, atau era akhir MJ di Bulls. Namun tidak semua orang bisa menontonnya karena film ini tidak beredar di bioskop, hanya di Netflix di mana Anda harus membayar untuk menontonnya. Ditambah lagi ada 10 episode di mana tiap episodenya berdurasi 50 menit, sehingga perlu sekitar 7 jam lebih untuk Anda menontonnya. Dalam episode ini, kami akan memberikan seluruh cerita film The Last Dance dalam 12 menit. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Episode 1 dimulai dengan hubungan yang memanas antara GM Jerry Krause dengan tim di mana ia berniat melakukan rebuild, sedangkan seluruh tim masih ingin memenangkan satu juara lagi untuk melengkapi 3-peat keduanya. Alsan Jerry Krause ingin rebuild karena ia melihat seluruh pemain termasuk pelatih Bulls sudah di penghujung masa prime karirnya. Lalu Scottie Pippen juga marah akibat gaji yang terlalu rendah. Sebelum musim 1997-1998 dimulai, kontrak Phil Jackson sudah habis sedangkan Pippen masih punya satu tahun lagi. Jordan pun berkata bahwa bila Pippen ditrade dan Jackson tidak melatihnya di musim terakhir ini, ia akan langsung pensiun. Dan singkatnya, Jerry Krause memutuskan menambah satu tahun lagi kontrak Phil Jackson melalui Bulls. Phil pun menambahin satu musim terakhir ini sebagai The Last Dance dalam sebuah buku yang ditulisnya. Lalu sempat flashback ke masa-masa kesuksesan Jordan di kampus yang membuatnya direkrut ke Bulls. Jordan pun saat NBA draft naik berkata ia ingin membuat franchise Bulls yang belum pernah juara sama sekali menjadi seperti franchise Lakers dan Celtics yang sudah berkali-kali juara. Ada juga scene di mana Jordan bercerita bahwa Bulls era 80-an terlibat dengan cocaine dan wanita-wanita. Namun Jordan tidak mau ikut dalam kebejatan tersebut. Episode 2 berfokus kepada Scottie Pippen di awal. Flashback pada saat Pippen masih SMA, ia adalah guard yang undersized dibandingkan pemain-pemain lainnya. Namun dengan kerja keras, ia menjadi sangat hebat dan bertambah tinggi. Karena kehebatannya, ia pun masuk ke Bulls. Namun karena ia tertutup oleh kehebatan MJ, ia disebut sebagai Robin bawahan Batman. Lanjut ke awal musim 1997-1998. Pippen sempat mengalami cedera di musim sebelumnya, namun sengaja tidak mengoperasi hal tersebut hingga awal musim 1997-1998 agar ia tidak bisa bermain dan Bulls akan kalah. Hal itu ia lakukan dengan sengaja dengan harapan Jerry Kraus akan mengubah kontrak gajinya yang terlalu rendah. Dan benar, Bulls pun benar-benar terpuruk di awal musim akibat kehilangan Pippen. Flashback lagi ke MJ pada saat masih SMA, di mana ia sempat tidak lolos seleksi tim basket. Namun karena latihan keras dalam setahun saja, ia menjadi sangat hebat hingga membuat pelatih SMA-nya saat itu berkata ia adalah salah satu yang terbaik. Episode ketiga berfokus kepada Dennis Rotman. Rotman adalah orang yang terkenal memiliki kepribadian yang unik. Namun di usia 18 tahun, Rotman diusir dari rumah karena ia dianggap tidak berguna oleh ibunya. Ia pun tak punya rumah hingga usianya 20 tahun. Namun ia memiliki satu hobi, yaitu basket. Ia adalah orang yang tidak peduli dengan poin, hanya rebound dan defense. Lalu ada scene hubungan MJ dengan Rotman, di mana saat di salah satu game, Rotman di-eject. Namun dia tidak menempuk tangan Jordan. Lalu Rotman pun meminta maaf saat di locker room dan meminta rokok kepada Jordan. Lalu flashback juga ke masa-masa Bulls era 80-an, di mana mereka masih dilatih oleh pelatih rookie, Doug Collins, di mana ada beberapa pertengkaran antara MJ dan Collins. Namun akhirnya hubungan mereka menjadi sangat baik dari pertengkaran-pertengkaran tersebut. Ada scene juga antara playoff Bulls melawan Cavs, di mana MJ memasukkan tembakan yang membuat Cavs dieliminasi di playoff. Episode 4 diawali dengan Rotman yang saat itu sedang bosan bermain basket, meminta izin kepada pelatih dan MJ bahwa ia ingin pergi liburan ke Las Vegas. Dan MJ serta pelatih pun mengizinkannya. Mereka mengizinkan Rotman menjadi dirinya sendiri. Rotman awalnya berjanji hanya pergi 48 jam saja, namun ia pun melanggar hal tersebut dan pergi meninggalkan Bulls berhari-hari. Hingga MJ pun frustasi dan ia pergi sendiri ke Las Vegas, mengetuk kamar Dennis Rotman dan memintanya untuk kembali berlatih. Dan Rotman pun patuh kepada MJ. Lalu berlanjut ke biografi Phil Jackson. Ada footage-footage tentang permainan Phil di SMA, di New York Knicks, di mana ia menjadi juara NBA 2 kali. Lalu setelah bermain, ia sangat sukses menjadi pelatih di Puerto Rico dan tim Albania Patrons di Liga CBA. Hingga kesuksesannya membuatnya diangkat menjadi pelatih Bulls. Ia dan asisten pelatihnya lah yang mempelopori Triangle Offense. Lalu berlanjut ke persaingan Bulls dan Pistons dari tahun 1989 hingga 1991. Dua musim pertama mereka berdemu, Bulls selalu kalah dari Pistons karena offense Bulls terlalu berpusat KMJ, dan Pistons pun merupakan tim yang sangat kasar. Lalu pada tahun 1991, seluruh pemain Bulls memutuskan untuk menambah masa otot dan menerapkan Triangle Offense agar tidak terlalu berpusat KMJ. Dan hal tersebut berhasil, di mana Bulls mengeliminasi Pistons 4-0. Di akhir pertandingan berakhir, bahkan seluruh tim Pistons tidak berjabat tangan untuk sportivitas. Episode kelima adalah episode di mana ada Kobe Bryant di sana. Ia terlihat di All-Star Game musim 1998, di mana MJ sudah sangat matang di sana, sedangkan Kobe baru seorang pemain musim kedua yang sedang naik daun. Lalu berlanjut ke cerita sepatu Air Jordan milik MJ, di mana sepatu Air Jordan sangat-sangat populer hingga orang rela mengandri panjang untuk mendapatkannya. Lalu ada momen final NBA Spamish Man 2, di mana Magic Johnson yang sudah pensiun di sana menjadi komentator dan membanding-bandingkan MJ dengan Clyde Drexler. MJ pun merasa disrespected akibat hal tersebut. Lanjut ke momen USA Dream Team tahun 1992, di mana MJ masuk di sana. Namun Asia Thomas tidak terpilih, padahal ia adalah seorang pemain yang hebat. Alasannya adalah karena banyak pemain USA yang tidak menyukai Asia Thomas. Dream Team melibas Kroasia di final, namun MJ bertemu Tony Kukoc, calon pemain Bulls. Di sana Kukoc memang masih muda dan sangat hebat, namun MJ merasa ia terlalu overrated di Olympiade tersebut. Episode 6 dimulai dengan frustasi Jordan akibat popularitas yang memganggu kesehatan mentalnya. Ada beberapa rekan setimnya yang bercerita bahwa MJ adalah orang yang kejam saat berlatih. Berlanjut ke adiksi Jordan terhadap Judy. Saat ia terbang di pesawat, ia suka berjudi ribuan bahkan puluhan dolar di belakang bersama beberapa pemain. Ada kontroversi bahwa di tengah-tengah playoff antara Knicks dan Bulls, MJ sempat pergi berjudi hingga larut malam di Atlantic City. Namun Jordan berkata bahwa ia masih bisa mengontrol adiksinya tersebut. Berlanjut ke final NBA 1993 antara Bulls dan Suns yang dipimpin MVP Charles Barkley, di mana MJ membombardir Suns saat di final. Berlanjut ke scene terakhir di mana MJ sudah sangat bosan dengan popularitasnya. Ia bahkan berkata bahwa bila ia bisa mengulang waktu, ia memilih untuk tidak menjadi role model. Episode 7 dimulai tentang bagaimana kelakuan MJ terhadap timnya yang sangat kejam. Ia sering mengintimidasi Scott Burrell, pemain Bulls yang biasa menjaga MJ saat latihan. Berlanjut ke setelah musim 1993 di mana ayah Jordan yang meninggal dibunuh oleh dua orang pemuda. Ada yang mengaitkan kematian ayahnya ini dengan hobi berjudi MJ. Ada juga yang bilang bahwa kabar pensiunnya MJ di tahun 1993 akibat ia disuspen oleh NBA akibat hobi judinya. Namun MJ membantah hal tersebut dan berkata bahwa ia sudah sangat bosan dengan basket dan akhirnya ia memutuskan pensiun. Ia juga berkata bahwa rencana pensiun yang ia miliki sudah ia rencanakan bahkan satu tahun sebelum akhir musim 1993. Ia pun bermain baseball. Dulunya, ayah MJ sangat ingin MJ menjadi pemain baseball, bukan pemain basket. Lalu berlanjut ke tim Bulls yang ditinggal MJ di musim selanjutnya. Bulls masuk ke playoff dipimpin Pippen dan rookie Tony Kukoc. Namun Pippen sempat ngambek karena saat playoff melawan Knicks di detik-detik terakhir, pelatihnya tidak mempercayainya di mana ia ingin Kukoc yang menembak-demakan terakhir, bukan Pippen. Hal tersebut membuat Pippen marah, namun ia dibuat sadar akan kesalahannya oleh Bill Cartwright yang menangis di locker room. Episode 8 dimulai dengan momen di mana cerita persaingan Sonics dan Bulls di final NBA Smash 96. Guard Sonics, yaitu Gary Payton, berkata bahwa kalau saja ia disuruh menjaga MJ dari awal playoff dimulai, bisa-bisa Sonics yang menang. Saat MJ menonton video Gary yang berkata hal tersebut, ia tertawa dan hal inilah yang menjadi meme di sosmed. Lalu berlanjut ke Steve Kerr yang bercerita bahwa ia pernah ditinju di mata oleh MJ saat latihan. Flashback lagi ke musim Smash Man 5 di mana MJ kembali ke Bulls dengan nomor 45 akibat ayahnya. Hanya perlu beberapa pertandingan saja untuk MJ kembali ke performanya yang dulu. Bulls bertemu Magic di playoff musim itu, namun Bulls kalah. Nick Anderson, pemain Magic, mengecek MJ dengan berkata, 45 bukanlah 23. Hal tersebut membuat MJ kembali memakai nomor 23. MJ pun berlatih keras saat off-season sembari syuting film Space Jam. Lanjut ke tahun 1996, tepat setelah MJ memenangkan juara pertamanya setelah kematian ayahnya. Terlihat MJ yang menangis dan sangat hancur, karena itu pertama kalinya, ia juara tidak ditemani ayahnya. Episode 9 dimulai dengan persaingan Roy G. Miller dari Pacers dan MJ. Miller merasa bahwa pada saat rookie, ia sudah lebih hebat dari MJ. Akhirnya pada musim 1998, mereka bertemu di playoff final wilayah timur dan Reggie berniat untuk memensiunkan MJ dalam tanda kutip dengan mengeliminasinya. Seri ini berlanjut hingga 7 game dan Bulls memenangkannya. MJ pun berkata bahwa Pacers merupakan musuh terberat yang ia dapat dalam karirnya. Dan sejak itu, Reggie pun sangat menghormati MJ. Flashback ke final NBA 1997 tentang flu game MJ. MJ berkata itu bukan flu, namun ia keracunan makanan. Ada 5 orang yang mengantarkan pizza di tengah malam dan MJ pun memakannya. Namun MJ masih bisa mencetak 38 poin meskipun ia keracunan makanan besoknya. Ada juga momen di mana MJ tidak menyukai Byron Russell, pemain jazz yang berkata bahwa ia bisa menjaga MJ dengan mudah, tepat pada saat MJ pensiun di 1993. Berlanjut ke biografi Steve Kerr, di mana ia tumbuh besar mengidolakan John Paxson, pemain Bulls yang memasukkan tembakan penting di final NBA 1993 dan membuat Bulls juara. Diceritakan juga tumbuh besarnya Kerr dan kematian ayahnya, hingga Kerr memasukkan tembakan yang penting di final NBA 1996, persis seperti idolanya John Paxson. Episode 10 menceritakan kesimpulan dan momen setelah Bulls menjadi juara tahun 1998. MJ dan Bulls kembali ke Chicago untuk melakukan parade kejuaraan. Setelah mereka merayakan kejuaraan, ada satu momen yang baru diketahui MJ saat film ini dibuat. Ternyata, owner Bulls yaitu Jerry Reinsdorf sempat menawari Phil Jackson untuk kembali lagi melatih Bulls dan melanjutkan dinasti itu setelah musim 1998. Namun Jackson menolaknya. MJ pun bereaksi dengan berkata, jika saja waktu itu Jackson menerima, ia yakin semua pemain tetap akan stay di tim dan Bulls akan menjadi juara 7 kali. MJ memuji Scottie Bippen sebagai rekan basket terbaik sepanjang masa, Phil Jackson sebagai pelatih terbaik dan Jerry Kraus sebagai GM terbaik. Lanjut ada momen di mana Dennis Rodman sempat menghilang saat latihan di tengah final NBA karena ia tampil di salah satu episode WWE. Akhir dari kisah ini, Phil Jackson mengumpulkan semua pemain dan membuat api unggun. Jackson meminta setiap pemain menulis kesan mereka bermain selama era dinasti Bulls ini di sebuah kertas dan mereka akhirnya membakar kertas tersebut di tumbukan api unggun. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.